Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Maruf Amin Erick Thohir meluncurkan gerakan menangkal fitnah dalam rangka menangkal berita bohong atau hoax. Sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut puluhan ribu konten di media sosial kerap menyebarkan hoax. Ingin kembali mengingatkan, satu, kepada masyarakat untuk tidak terjebak di isu fitnah ini. Dan kami juga press conference ini sebenarnya ingin mengingatkan sahabat-sahabat kami yang hari ini kebetulan di pilihan yang berbeda, di ketua, maksudnya di tim lah, di tim BPN Paslon 02, kami ingin mengajak kembali. Ayo kita membuat pemilu yang bersahabat dan bermartabat. Dan kita sangat terbuka untuk diajak diskusi dengan BPN untuk sama-sama tadi menselar. Tidak hanya Paslon yang diserang, tetapi juga penyelenggara pemilu. Jadi kita masyarakat memang harus waspada, semakin mendekati pemilu, ini akan semakin banyak hoax. Jadi jangan percaya begitu saja informasi-informasi di media sosial. Tidak semua informasi di media sosial itu adalah informasi yang benar. Maka dari itu kepada masyarakat, kami harapkan untuk selalu cek and re-cek informasi yang masuk ke gadget kita. Kita harus hati-hati.